dan langsung saja di video kali ini kita akan coba install Windows 10 Pro Superlit di PC all-in-one cara ini bisa teman-teman terapkan di laptop ataupun komputer ya yang pertama silakan colokan bootable Windows 10-nya kalau misalkan teman-teman belum punya USB bootable-nya atau flash disk bootable-nya teman-teman bisa buat terlebih dahulu dan caranya bisa bertanya di kolom komentar ya dalam posisi mati PC-nya atau laptopnya tinggal dihidupkan pakai tombol power lalu langsung tekan-tekan tombol boot menu F12 ya F12 maka akan ada tampilan mau booting ke mana berhubung disini flash disknya adata kita pilih adata ya Arahkan ke flash disk lalu di-enter saja maka bootingnya langsung ke USB flash disk ya Nah di sini kita pilih Windows-nya Windows 10 Hai Oke ditunggu saja kita percepat videonya ya agar tidak menguras waktu juga teman-teman nah maka akan tampil ini disini langsung next saja teman-teman next ya lalu disini pilih versinya mau yang compact atau yang superlit ya biasanya saya menggunakan superlit ya tinggal disesuaikan kebutuhan saja kalau yang paling ringan itu yang superlit teman-teman yang buat ram 2giga kayak gitu yang buat laptop jadul saya menggunakan superlit tinggal disesuaikan saja Oke ketika sudah dipilih tinggal diklik next ya lalu selanjutnya tinggal di checklist atau setujui lalu klik next lagi dan ini partisi kita hapus semuanya ya kita delete semuanya data di dalamnya akan terhapus juga akan bersih ya akan bersih seperti baru lalu kita buat partisi kliknya menu lalu langsung saja Fli dan klik OK tunggu beberapa saat ya Nah ketika sudah jadi partisi baru tinggal kita klik next saja untuk mulai install Windows-nya disini teman-teman tinggal nunggu saja sampai 100% ya Nah untuk videonya kita percepat aja teman-teman karena agar tidak menguras waktu juga ya nah setelah ini tinggal ditunggu saja teman-teman ditunggu saja sampai ke tampilan memasukkan nama user loginnya kayak gitu untuk nama bebas teman-teman bisa kasih nama apa saja ya untuk password bisa nanti saja klik next tinggal ditunggu sampai maksud masuk desktop selanjutnya apa Mas telah install ulang ya install driver install aplikasi yang teman-teman perlukan kayak gitu udah Mas install ini udah udah selesai cuma seperti ini aja nah ini sudah masuk desktop teman-temannya jadi selanjutnya teman-teman tinggal install driver saja Oke cukup sekian semoga videonya bermanfaat ya Hai terima kasih sudah hadir sudah hampir wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati